Hai-hai Pinat Gengs! Negara Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un mungkin bisa dianggap sebagai negara paling tertutup dan kontroversial di dunia ya. Gak heran kalau rakyatnya jadi harus berhati-hati kalau melakukan sesuatu sekecil apapun. Contohnya seperti yang bakal TSP bahas berikut ini. Bagi warga Korut, mendukung negara lain dalam ajang olahraga kayaknya gak ada sama sekali di kamus mereka, guys. Tapi yang namanya kagumakan sesuatu emang kadang gak bisa disembunyikan dan malah keceplosan tuh. Seperti halnya seorang cheerleader Korut yang refleks tepuk tangan saat tim Amerika Serikat tampil. Akibatnya teman di sebelahnya langsung nyentil buat ngasih kode untuk gak tepuk tangan, guys. Weleh-weleh segitunya banget nih. Peristiwa itu terekam saat keliaran Olimpiade musim dingin pada 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Cheerleader dari Korut tersebut biasanya hanya bersorak ketika atlet dari negaranya berlagak. Dan duduk diam ketika wakil dari negara yang lain sedang tampil. Kejadian cheerleader itu kemudian menjadi sorotan dan dipertanyakan nasibnya. Belum ada kabar pasti tentang nasib dari wanita ini, guys. Masih misteri sampai saat ini apakah dia baik-baik saja atau mendapat hukuman yang berat dari pemerintah Korea Utara. Karena hukum di Korea Utara yang dikenal sangat otoriter bisa jadi. Dirinya bahkan keluarganya pun akan jadi ancaman bagi pemerintah karena dinilai gak nasionalis. Hmm, semoga aja deh nasib mbaknya baik-baik aja ya, gengs. Pada Juni 2021 lalu, ada seorang Menteri Pertahanan Korea Utara, Ryong Gil, yang gak ikut berdiri dan tepuk tangan saat menghadiri loka karya pejabat militer. Sebuah foto dari surat kabar Partai Pekerja Korea Rodong Sinmun mempublikasikan gambar tersebut. Dalam gambar itu, tampak pejabat militer lain bertepuk tangan sambil berdiri saat Kim Jong-un berdiri, namun Ryong malah melihat ke lantai dengan posisi duduk. Lalu, nasib Menteri Pertahanan Ryong pun dipertanyakan, apakah mungkin ia akan dihukum dengan eksekusi mati karena dinilai tak hormat kepada pemimpin tertinggi dari Korea Utara tersebut? Terlebih, Ryong sendiri termasuk dalam salah satu pejabat militer yang dibenci oleh Kim Jong-un karena pada 2016 lalu, dirinya sempat diberhentikan sebagai kepala staf gabungan Korea Utara yang dipegangnya, guys. Hal ini membuat berbagai spekulasi liar, apakah mungkin ia bisa masuk dalam daftar eksekusi mati presiden yang menjabat sejak 2011 itu? Namun, rumor tersebut hingga saat ini belum ada kejelasannya. Perlu kamu tahu, kalau informasi di Korea Utara itu sulit untuk didapatkan karena tertutup secara rapat. Biasanya, kita mendapatkan info tersebut hasil dari beberapa informan Korea Selatan dan orang-orang yang membelot dari pemerintahan korut. Selain itu, rumor-rumor tentang hukuman beberapa pejabat pemerintah korut yang membelot dan dianggap tak sopan, bukan isapan jempol belaka, guys. Pada 2017 lalu, ada sebanyak lima pejabat korut yang dieksekusi mati lantaran memberi informasi palsu kepada Kim Jong-un. Kabar lima pejabat itu diungkapkan oleh anggota Parlemen Korea Selatan yang mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Korea Selatan. Namun, sayangnya, nama pejabat itu tak diketahui pasti. Namun, dipastikan mereka menempati posisi tinggi setingkat wakil menteri dan pernah bekerja di bawah Kepala Kementerian Keamanan Negara. Jauh sebelum itu, Kim Jong-un pernah mengeksekusi mati pamannya sendiri, Jang Song-taek, karena dianggap berusaha menggulingkan pemerintahan, guys. Sedangkan pada April 2021, Kim Jong-un menjatuhkan hukuman mati kepada pejabat di Departemen Organisasi dan Mimingan karena gagal dalam menerapkan pendidikan jarak jauh. Hmm, pantes deh rakyatnya pada nggak mau buat salah karena hukuman yang diberikan begitu berat, ya. Nah, guys, itu tadi informasi yang dapat TSP sajikan kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, ya, biar dapat update-an lain dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa!